Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Riky Zanabidin kali ini kita akan membahas sebuah software inventor atau disinventor ya dan malam ini saya akan membahas mengenai shortcut jadi di sebuah software desain itu ada yang namanya shortcut secara cepat kita membangun sebuah perintah tanpa mengklik sebuah icon toolsnya gitu ya jadi kita menggunakan shortcut keyboard gak banyak waktu dalam membuat sebuah desain dan juga lebih cepat cepat ya lebih cepat dalam desain jadi ini sangat penting dan rekomendasi bagi kalian yang sedang belajar game juga sedikit sedikit coba pelajari shortcutnya nah kemudian di inventor itu bagaimana cara mengubahnya atau mengganti ya karena bawaannya itu mungkin ada yang terlalu panjang atau terlalu ribet ataupun mungkin pengen lebih simple ya shortcut shortcutnya itu bisa diatur nah caranya itu di bagian tools ya kemudian dokumen setting disini di tools di customize sorry ini agak loading kemudian ada masuk ke customize ada nanti namanya keyboard ya keyboard nah ini shortcutnya disini case kalau kita pilih misalkan kategori sketch jadi ini kategori ini bisa dipilih ya misalkan dalam sebuah perintah frame generator frame analysis kemudian mungkin bagian part sketch misalkan kalau kita sketch misalkan kayak garis nah mungkin paling sering kita kalau buat garis huruf L nah inilah disini kayak me contoh ya kita gunakan sekarang misalkan ini L poligon gak ada ya sotaknya kita coba si P misalkan si P oke kita buat sebuah sketch pilih bagian plane mana aja ya bas kemudian kita tekan P nah keluar lah poligon ya tanpa kita klik bagian poligon kita sekarang mau diubah lagi ini bisa tinggal di setting lagi tools customize perintah perintah apa yang mau diubah ataupun dari semua bisa tapi terlalu banyak ya perintahnya jadi pilih itu kategorinya kategori sketch nah jadi itu ya kurang lebih cara mengganti sebuah shortcut pada inventor itu banyak ya mungkin bisa kita kembangkan dengan bedak melatih dan itu bisa kita ingat kalau kita bedak melatih pasti bakal ingat dan kita akan terpatu dengan tool yang ada disini jadi udah udah hatam ketalar gitu ya jadi selamat mencoba bagi teman-teman yang mau yang sedang belajar yang sedang mengembangkan sebuah pembelajaran mengenai kit dan subscribe like dan komen dan share video ini jika terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh